Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali bersama Pak Idul pada pagi ini kita akan belajar mencari akhidnya akhlak tentang meneladani kisah Nabi Ayub nah bagaimana cerita Nabi Ayub mari kita saksikan video berikut ini ya sakit ya sakit ya sakit ya kepalaku ya ya sakit ya sakit sekali ya sakit 2 hari 2 hari gak seluruh sembuh jangan sabar akhid kalau sabar itu bisa ya Tuhan akhid masih sakit panas Nabi bisa sembuh sendiri gak apa-apa kita minum obat makan yang sehat terus jaga sehatan ada yang lebih terlebih lagi yaitu kisah Nabi Ayub Nabi Ayub itu mendapatkan cobaan berupa sakit yang sangat keras dan juga cobaan cuman lain beliau tetap sabar beliau tetap sabar biar aku lebih tahu bagaimana coba yang diberi Nabi Ayub kita lihat video berikut ini kisah Nabi Ayub sebanyak 4 kali salah satunya dalam surat ayat 41 hingga 44 dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berturut-turut kehilangan harta benda anak-anak dan menderita penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haram di sekitar Shams bersama istri dan anak-anaknya Ayub alaihi salam adalah seorang Nabi yang sangat kaya raya di negerinya beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak dengan semua harta benda yang dimilikinya Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan 20 tahun berlalu Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub pertama semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit tidak ada satupun yang tersisa meskipun begitu Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah berikutnya anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia Nabi Ayub merasa sedih di tinggalkan anak-anaknya namun beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya sabarlah wahai istriku janganlah kita berlarut-larut semua harta semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali padanya iya suamiku terima kasih telah mengingatkanku pada suatu hari berikutnya ketika bangun tidur tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata meski begitu beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah Ya Allah Ya Rabbi jika ini adalah ujian darimu aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati hari demi hari berlalu penyakit Nabi Ayub semakin parah sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya Wahai Ayub pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu mendengar hal itu Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar akhirnya Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk 18 tahun berlalu usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktifitas selain disebabkan karena usia juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan meskipun begitu Rahmah sang istri sangat setia mendampingi beliau Wahai suamiku engkau adalah seorang Nabi Allah pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini Wahai Rahmah istriku ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan kurang lebih 20 tahun wahai suamiku sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini hari demi hari penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah Ya Allah yang maha penyayang ketika engkau memberiku ujian aku coba bersabar menerimanya namun jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu maka kiranya engkau angkat penyakitku Ya Allah Seketika itu terdengar suara dari langit seperti yang disebutkan dalam Al-Quran serat ayat 42 Allah berfirman Hentakanlah kakimu inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum saat saat mendengar suara itu Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah lalu muncullah air kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum seketika itu hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub ketika itu istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub hmm maaf anda siapa apakah anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia terbaring di atas anjang ini laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah wahai istriku tidakkah kau mengenaliku engkau Ayub benarkah engkau suamiku Ayub benar roha istriku aku ayub suamimu Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu ah alhamdulillah irobilalamin terima kasih ya Allah keesokan harinya berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah kemudian Allah memberi kekayaan hingga dua kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya selanjutnya Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub kemudian ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali seperti yang disebutkan dalam Al-Quran serat ayat 43 dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gendakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaih salam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah subhanahu wa ta'ala hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini pertama hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan kedua inama al-usri yusrah dibalik kesulitan ada kemudahan seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran dan ketiga jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang beriman nah demikian pembelajaran jarak jauh pada pagi ini pesan Pak Irul apabila kalian menghadapi segala cobaan hadapilah dengan penuh kesabaran itu saja dari Pak Irul mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh